Dedy Corbusier ungkap terima banyak tekanan saat memilih membela Prabowo sepenuh hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dedy Corbusier mengungkapkan pengakuan mengejutkan bahwa tidak mudah baginya tetap mendukung Prabowo karena ketika hal itu terungkap ke publik tekanan muncul dari berbagai sisi. Meski begitu Dedy Corbusier tetap bersyukur berada di sisi ketua umum Gerindra itu baginya kepribadian Prabowo yang membuatnya berdejak kagum. Salah satunya dia saat diremehkan sepanjang kampanye Pilpres 2024 oleh pendukung pasangan calon lain. Dihina, dicaci, diinjak, dikelahkan berkali-kali. Tak pernah letih untuk berdiri kembali, ungkap suami Sabrina Hairunisa ini di laman Instagramnya. Usai Prabowo Gibran dinyatakan pemenang Pilpres melalui penghitungan suara kuikon. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo sudah mengajak saya dalam perjalanan ini dan mengajari saya akan arti hidup dan arti perjuangan. Sambungnya, soal tekanan yang diterimanya karena mendukung Prabowo tak bisa diceritakannya secara detail. Banyak hal yang tak bisa saya ceritakan di sini, banyak tekanan yang saya terima. Dari kanan-kiri ketika saya yakin membela Bapak dengan sepenuh hati, ungkapnya. Dia memastikan selama mendukung Prabowo semua dilakukan dengan sepenuh hati tanpa bayaran atau dibayar. Karena saya tahu ketulusan Bapak Tukbangsa ini perlu kita bela bersama-sama. And no, I don't get paid for it, tegasnya. I do it cause I believe in you? Love you sure? Like you always love this country, pungkas Daddy Corbusier. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!